Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri telah menetapkan 12 tersangka dan memeriksa 18 saksi dalam kasus vaksin palsu. Kepolisian tidak menutup kemungkinan keterlibatan oknum dokter dan pihak rumah sakit. Selain menginterogasi sedikitnya 18 saksi, penyidik sudah mendatangi dua lokasi pabrik. Langkah ini dilakukan untuk mendalami dan membandingkan pembuatan vaksin. Vaksin yang dipalsukan mencapai enam jenis termasuk BBG. Vaksin-vaksin itu masih dalam pemeriksaan laboratorium. Kepolisian menyatakan ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah dan menduga ada oknum dokter dan rumah sakit yang ikut terlibat. Hal ini karena peredaran vaksin tidak hanya disalurkan ke apotik atau toko obat, namun juga sampai ke puskesmas. Sampai tadi malam, kita lakukan pemeriksaan beberapa pegawai rumah sakit untuk kita pastikan posisinya dan kita perlukan keterangannya untuk memastikan bagaimana peredaran ini. Sekemarin sore kita sudah ketemu dengan pabrikan vaksin ini dan menyatakan enam jenis vaksin ini palsu. Yang lain masih dalam proses pemeriksaan laboratorium adalah BCG. Sudah cukup banyak saksi-saksi yang lain, terutama para saksi yang terkait dengan peredaran ini. Totalnya sampai hari ini sudah ada 18 yang dikabrikan.